Monumen Perjuangan Rakyat Bali berdiri megah di tengah-tengah lapangan Renon, Niti, Mandala, dan Pasar. Monumen ini menyimpan aneka koleksi berharga yang mengisahkan sejarah keemasan Bali sejak periode kerajaan hingga masa perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Museum ini digagas tahun 1980 oleh gubernur Bali pada masa itu, Dr. Ida Bagos Mantra. Lalu, pada tahun 1981, diadakan sayembara desain monumen yang dibenarkan oleh Ida Bagosiatnya, seorang mahasiswa jurusan arsitektur Fakultas Teknik Universitas Udayana. Pada tahun 1988, dilakukan peletakan batu pertama, dan pada tahun 2001, bangunan fisik monumen selesai dibangun. Dan akhirnya, pada tanggal 1 Agustus 2004, pelayanan kepada masyarakat dibuka secara umum. Setelah sebelumnya, pada bulan Juni 2003, peresmian monumen dilakukan oleh Presiden RI pada saat itu, Ibu Megawati Soekarno Putri. Monumen Perjuangan Rakyat Bali yang dikenal pula sebagai Museum Bajra Sandi memiliki luas bangunan 4.900 meter persegi dengan luas tanah 13,8 hektare. Nama Bajra Sandi merujuk pada bentuk bangunan museum yang menyerupai Bajra atau Genta, yang biasa digunakan oleh pendeta Hindu dalam litual Puja dan Mantra. Merujuk pada tujuan pembangunan monumen ini sebagai monumen untuk mengabadikan jiwa dan semangat perjuangan rakyat Bali, kita disuguhkan rekaman-rekaman peristiwa bersejarah dalam bentuk diorama yang berjumlah 33, yang terletak di dalam ruangan museum di lantai 2. Diorama-diorama ini menggambarkan situasi dan kondisi kehidupan masyarakat di Bali dari zaman prasejarah, kerajaan, peperangan, hingga pasca kemerdekaan. Mari kita simak beberapa adegan dalam diorama yang ada di ruangan Madianing utama Mandala. Pulau Bali sekitar 1 juta tahun yang lalu diperkirakan dihuni oleh manusia purba yang disebut Homo Erectus. Manusia purba memiliki pola hidup yang berpindah-pindah atau nomaden dari satu tempat ke tempat yang banyak terdapat sumber makanan serta sumber mata air. Masa perundagian diperkirakan di awali sekitar 2.500 tahun yang lalu. Ciri-ciri utama pada masa ini adalah mereka telah hidup menetap. Salah satu contoh penting peninggalan dari masa perundagian ditandai dengan teknologi pembuatan tembikar tanah liat serta teknologi melebur logam. Pada masa ini, Bali sudah memasuki zaman sejarah dengan ditemukannya setupika-setupika tanah liat di sekitar Pejeng Bedulu pada 778 Masehi. Ditemukan pula prasasti tembaga yang berangka pada tahun 882 Masehi yang disimpan di pura desa Sukawana, Kintamani Bangli, yang disebut dengan Prasasti Sukawana. Resi Markandeya adalah seorang pertapa dari Pegunungan Dieng, Jawa Tengah yang memperoleh petunjuk untuk melakukan perjalanan ke arah timur. Setelah sampai di Gunung Raung, Pegunungan Ijen, Jember, Jawa Timur, beliau membangun tempat suci. Dari Gunung Raung, beliau mengajak 800 orang pengikut menuju Bali, Duipa. Sri Kesari Warmadewa adalah salah satu generasi dinasti Warmadewa bergelar Adipati yang memerintah Bali pada 914 Masehi. Dalam Prasasti Belanjong disebutkan kemenangan Sri Kesari Warmadewa dalam menghadapi musuh di daerah gurun dan suap. Mahendra Data, putri Raja Makutawang Sawardana dari Kerajaan Galuf, Jawa Timur, menikah dengan Raja Udayana dari Wangsa Warmadewa di Bali. Melahirkan Erlangga Marakatangkaja dan anak wungsu ini masa keemasan kehidupan ketatanegaraan yang berlangsung tentram dan aman. Empu Kuturan, seorang pendeta yang datang dari Jawa Timur ke Bali pada masa pemerintahan Sri Ratu Gunapriya Dharma Patni. Beliau dipercaya menjadi pendeta istana, pemimpin upacara sekaligus menjaga nilai adat istiadat. Sejarah mencatat dalam persamuan atau pertemuan di sebuah tempat di desa Bedulu Gianyar yang kini disebut dengan Pura Samuan Tiga. Empu Kuturan memperkenalkan konsep Kayangan Tiga dan Paham Trimurti yang menyatukan berbagai aliran agama atau sekte-sekte yang ada pada waktu itu. Sekitar abad ke-11 Masehi, Sri Aji anak wungsu menggantikan para kata pangkaja. Beliau melanjutkan sistem ketatanegaraan dan kehidupan masyarakat daripada pendahununya. Tanah atau lahan pekeraman dibagi-bagikan kepada rakyat, hutan dibuka untuk dijadikan sawah dan ladang, serta pada zaman ini pula sistem subak telah diperkenalkan. Sri Astasura Ratna Bumi Banten atau Sri Gajah Watra atau Sri Dalam Bedahulu adalah generasi terakhir dari Raja-Raja Bali Aga yang memerintah di Istana Singa Mandawa di sekitar desa Pejeng Gianyar. Pada masa pemerintahannya, Sri Astasura Ratna Bumi Banten sangat giat membangun tempat-tempat pertapaan. Di bidang politik, Baginda memberi otonomi kepada desa-desa untuk mengurus kehidupan rakyat pada wilayahnya masing-masing. Dalam Watu Renggong, bertahta menggantikan ayahnya dalam Ketut Mesir pada tahun 1460. Berkat kebijaksanaan pendahulunya, Dalam Watu Renggong dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan aman dan tentram. Keadaan ini memberi kesempatan berjalannya tradisi kesusastraan Kerajaan Majapahit dan juga kediri dalam kondisi yang dinamis. Diorama ini mengisahkan Tirteyatre Danghyang Nirarte yang bermula dari Gunung Ijen Jawa Timur hingga Jasirah Timur Kepulauan Nusantara. Digambarkan pula bagaimana dalam Watu Renggong yang berstana di Gelgel menyambut kedatangan beliau. Diorama ini mengisahkan Tirteyatre Danghyang Nirarte yang bermula dari Gunung Ijen Jawa Timur hingga Jasirah Timur Kepulauan Nusantara. Diorama ini menggambarkan siasat Raja Bulelek, Igusti Madekarangasem yang seakan takluk pada Belanda, menandatangani perjanjian pada tanggal 9 Juli 1846. Diam-diam Raja dan Pateh Jelantik menyusun kekuatan baru di desa Jagerage dengan membuat strategi pertahanan yang disebut dengan Supit Orang atau Capit Udang. Setelah takluknya Bulelek, Kerajaan Kelungkung yang kala itu diperintah oleh Idewo Agung Putra Kusambe telah memperkirakan akan menjadi sasaran Belanda selanjutnya. Istananya berkedudukan di Purikusambe, sementara Semarapura dikendalikan oleh Dewa Agung Istri Kanya. Diorama ini menceritakan peristiwa pada tanggal 20 September 1906. Saat itu, Kota Denpasar dihujani tembakan meriam Belanda dari Pantai Sanur. Raja Badung beserta seluruh keluarganya bertekad melakukan perlawanan sampai mati yang dikenal dengan nama Puputan Badung. Dengan bersenjatakan keris dan tombak serta berpakaian serba putih, Laskar Badung menerjang pasukan Belanda dengan gagah berani hingga titik darah penghabisan. Peristiwa ini diawali dengan Dewa Agung Jambedua, Raja Kelungkung yang diminta untuk menyerah oleh Belanda. Permintaan itu ditolak dan Belanda mulai menyerang. Puputan Kelungkung terjadi pada 28 April 1908. Saat itu, Kerajaan Kelungkung menjadi lautan darah. Ratusan orang berpakaian serba putih tewas dalam perang Puputan termasuk, Rahsang Raja Kelungkung, Dewa Agung Jambedua. Dengan didirikannya sekolah di Bali sebagai tuntutan politik etis Belanda, masyarakat mulai sadar akan pentingnya pendidikan. Beberapa golongan pelajar berinisiatif mendirikan berbagai organisasi sosial yang bertujuan untuk memajukan masyarakat Bali dalam bidang pendidikan. Pada tanggal 19 Februari 1942, bala tentara Jepang mendarat di Pantai Sanur untuk kepentingan pemerintah militer Jepang menghadapi sekutu. Hampir semua penduduk Bali diwajibkan untuk menanam kapas dan jarak guna mendukung logistik perang. Para pemuda diajak bergabung dalam membela tona air atau peta yang berpusat di taksi Banyumala Buleleng untuk mendukung perjuangan Asia Timur Raya. Kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Sukarno Harta di Jakarta tidak segera diketahui oleh seluruh rakyat Bali. Berita ini disampaikan secara resmi oleh Mr. Igusti Ketut Puja yang kala itu menjabat sebagai gubernur Sunda Kecil pada 23 Agustus 1945. Setelah persinggahannya semalam di Kota Negara pada tanggal 24 Agustus 1945, diadakan upacara penghibaran bendera merah putih. Para pemuda menyebarkan bendera merah putih kecil sebagai bendera negara untuk ditempelkan pada tembok bangunan, menurunkan bendera Jepang, dan menggantikannya dengan bendera merah putih pada kantor-kantor kerajaan. Pada tanggal 4 Maret 1946, terjadilah pertempuran laut antara pasukan Alri dengan Belanda di Selat Bali. Sebuah kapal Belanda dapat diledakan dan tenggelam, dan sebuah lagi kembali ke pangkalannya. Pertempuran yang berlangsung selama 15 menit ini memakan korban pihak Alri, Sumah Darsono, dan Syawal Ilaha. Pada tanggal 18 April 1946 di Pagutan Kute, diadakan rapat untuk merencanakan serangan terhadap Tangsi Nica di Kayumas. Tangsi Kayumas diserbu oleh pasukan yang dipimpin oleh Ida Bagus Jappe dari jurusan timur dan utara. Tetapi naas, beliau sendiri gugur sehingga pimpinan diambil alih oleh Gusti Ngurah Kusuma Yuda. Ketika subuh beranjak pagi, ternyata perlawanan Belanda tidak mengendur. Akibatnya, pasukan Kusuma Yuda mundur ke arah timur menuju Tegakori dan penatih untuk menyusun kekuatan. Pertempuran yang berlangsung terhadap Pada tanggal 20 November 1946, terdengar letusan pistol dari Ngurah Rai sebagai tanda penyerangan terhadap Serdadu Belanda. Terjadi baku tembak yang sangat seru. Banyak Serdadu Belanda yang jadi korban sehingga pasukan mengejar dan keluar dari posisi pertahanan. Dan tiba-tiba, Nica melakukan serangan dari udara yang menyebabkan seluruh pasukan Ciumwanara gugur, kecuali seorang bernama Gusti Konolat yang berhasil diselamatkan oleh rakyat. Pada tanggal 14 Agustus 1958, pemerintah di Bali dipisahkan dari Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi daerah tingkat 1 Bali dalam Undang-Undang No. 64 tahun 1958. Dalam bidang ekonomi dan pembangunan infrastruktur seperti dam, jalan raya, pasar, dan sebagainya diselenggarakan oleh pemerintah. Demikianlah keberadaan Monumen Perjuangan Rakyat Bali atau Museum Bajra Sandi. Sejatinya, Monumen Perjuangan ini mencerminkan semangat dan loyalitas masyarakat Bali terhadap tanah air dan negara kesatuan Republik Indonesia. Museum Bajra Sandi ini hakikatnya adalah sebuah cermin batin bagi masyarakat Bali khususnya dan juga masyarakat Indonesia.